Memang ada hadis yang menjelaskan, hadis yang sahih memangnya menjelaskan Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu Jadi kalau kita lihat hadis ini Maka bolehlah bagi seorang ayah untuk mengambil Tapi tidak mutlak Ada syaratnya Seorang ayah tersebut boleh memakai harta anaknya dengan syarat Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Soleil Setidaknya ada tiga atau empat syarat Yang pertama, hendaklah harta Jangan anak tersebut mendapatkan blondara ketika dia ambil harta Umpamanya contoh ya Dia anaknya kedinginan Kemudian ada selimut kemudian dia ambil. Tentunya anak ini akan celaka dan akan mendapatkan suatu kemotorotan. Bisa dia sakit, bisa jadi mati. Makanya ini gak boleh. Kemudian hendaklah anak tersebut tidak artinya dia anak tersebut tidak, ayah tersebut tidak mengambil harta yang dibutuhkan oleh anaknya. Contohnya, anaknya itu punya mobil. Dan dia butuhkan. Dan itu untuk pergi dia untuk mencari mereka. Kemudian gak boleh diambil oleh ayahnya. Mobil tersebut. Karena itu sesuatu yang dibutuhkan oleh anaknya. Maka dilihat. Ya kalau seandainya kehidupan atau belanja dari anak tadi diambil dari uang tadi maka tidak boleh diambil. Karena itu sesuatu yang sangat dia butuhkan untuk penopang hidupnya. Tetapi kalau ada lagi pemasukan lain, ada lagi pintu rezeki yang lain yang insya Allah bisa untuk biaya sekolah dia, biaya hidup dia, makan dia, segala macam itu diperbolehkan. Nah kemudian syarat yang berikutnya adalah hendaklah orang tuanya tadi betul-betul butuh. Ayahnya tadi betul-betul membutuhkan. Ya mengambil harta anaknya tadi. Karena memang kebutuhan yang sangat mendesak. Kalau tidak mendesak, ya itu jangan diambil. Jadi ya Wallahu'alam sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi dengan aturan-aturan yang telah kita jelaskan tadi. Wallahu'alam. terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.